Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan PES 2021 Master League Wolves Di episode sebelumnya itu adalah laga terakhir di paruh pertama Dan sekarang ini kita akan menjalani paruh kedua Jadi di paruh pertama kita menutup tahun dengan kemenangan cukup telak 0-3 atas Burnley Dan kita menjadi runner-up di Liga dengan selisih 2 poin dari City Tapi kita mulai menjauh dari para rival di bawah Jadi dengan Chelsea kita sekarang baru selisih 6 poin, lumayan Dan di episode hari ini kita akan menghadapi Aston Villa Berandang ke Villapak dan menghadapi Fulham di round 2 Dan aku mau bahas sedikit teman-teman Jadi mengenai masalah bursa transfer Jadi semua yang komentar itu menyarankan untuk membelinya Hulk Yaudah aku akan menurut tiket saran kalian Jadi kita akan membeli Hulk nanti Tapi sebentar aku coba akan jual Ines dulu aja Jadi yang akan aku jual adalah Ines Entah jual atau pinjam deh Sebentar aku kan mulai masuk-masukkan beberapa nama ke Apa namanya? Sebentar, sebentar, sebentar Ke mana namanya? Aduh Short list Eh Sebentar, bener-bener ya? Eh Aduh Ngeblank, ngeblank Sorry, apa namanya? Transfer list Aduh Tiba-tiba ngeblank kayak bingung tau-tau Transfer list Ines mana Ines? Ya ini dia, aku coba Masukkan dulu aja untuk Transfer list dan loan list Terus Pedro Neto mungkin teman-teman Pedro Neto aku coba masukkan dulu Tapi release via kok rendah banget ya Market value-nya udah tinggi harusnya sih Agak sayang sih betulnya sih Terus si Den Dongker itu Nah ini oke, coba ya Aku kan memasukkan Den Dongker ke Transfer list dulu Dan Pedro Neto yaudah lah Aku masukkan ke transfer list Sementara itu dulu aja, udah Nah terus Hulk-nya akan aku Coba tawar dulu Belum aku, ano ya, jadi aku coba tawar Hulk dulu Langsung aja kita ketik namanya Hulk Oke, ini Mantap sih kalau Hulk sih, tapi betul juga Kenapa kalau beliau Hulk, karena dia Agak lebih tinggi terbandingkan Dengan Carlos Tevez ya Dan dia, ya itu Ada body physical contact Dan shooting-nya itu yang Wih, gila-gilaan sih Itu bisa Lumayan, itu bisa Main ngebom-ngeboman Oke, aku coba tawar dulu aja Untuk Hulk Release fee-nya murah sih Loh, 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 kok jadi 6 juta Bentar, bentar Aku coba tawar segini dulu aja 5, 2 1 tahun, 2 tahun aja kali Terus gajinya 2,5 Lumayan juga ya 3 juta deh Aku coba dulu aja Aku coba dulu Oke Dan gini, aku juga Mau bahas teman-teman Jadi kalian ada yang menyarankan Bang Di akhir musim ini Karena memang sudah Akhir musim Coba jual seluruh pemain Yang memiliki overall Masih 70-an Di bawah 76 Jual dan Diganti dengan Yang main matang-matang Jadi gini teman-teman Menurutku kayaknya Gak sesimpel itu Kembali lagi Kembali lagi Semuanya juga Masalah budget juga Jadi Istilahnya gini Kalau kita jual pemainnya Di bawah 70-an Siapa coba? Di bawah 70-an Misalnya Ines Ines itu hanya Laku 11 juta Kurang lebih Enggak ding Bahkan 8 Karena release-nya hanya 8 8 Terus siapa lagi? Austin Samuels Hoover Nah Itu laku segitu Itu gak akan Istilahnya itu gimana ya Kita Nanti beli pemainnya Yang matang Itu pasti harganya mahal Kita dapatnya sedikit Terus belinya mahal Jadi Menurutku ya Susah juga sih Menurutku Susah juga Untuk seperti itu sih Jadi kayak Menurutku mungkin Lebih cenderung Ya gak apa-apa sih Menurutku Karena Contohnya kayak Samuel segala itu Kembali lagi Jangan seluruhnya itu Dilihat dari overall Karena Samuel pun Ada prospek Sampai sekarang kan Dia ada prospek gitu loh Jadi kita harus Kasih kesempatan juga Jadi aku percaya juga Sama Samuel sih Walaupun Overall 23 Gak masalah sih Jadi Aku percaya juga sih Sama dia Toh dia juga Istilah itu bisa membayar Kepercayaan Kecuali kayak Ines ya Mungkin Ines Sebetulnya mungkin bisa Dikasih waktu lagi sih Untuk Ines sih Sebetulnya bisa Tapi ya Mau gimil lagi Karena memang Sampai sejauh ini Masih belum Sebetulnya kalau mungkin Dikasih waktu Setahun dua tahun lagi Mungkin masih bisa Berkembang Tapi yaudah lah Mungkin memang Perkembangan tiap main Beda-beda Sedangkan Samuel sekarang Sudah mulai bisa Istilahnya melebur Dengan tim Jadi seperti itu dulu aja Dan aku Next dulu aja Oke Ya Jadi kayak gitu Jadi Karena menurutku Ya aku juga tipikal Apa ya Istilahnya itu Seorang manajer yang Suka juga untuk Mengembangkan pemain gitu loh Bukan yang pemain Jadi Jadi Walaupun aku suka Real Madrid Tapi Aku Apa ya Bisa dibilang Filosofinya Mungkin filosofinya Barcelona Jadi Aku suka Mengembangkan pemain muda Wish Ini dia Ini dia Sang Wonder Kid Sudah hadir Di Namanya Tempat latihannya Bol Apa ya Bukan Molinik Stadium sih Dan sudah Pertemui dengan Fernando Santos Dan ini Pastinya Ya itu Menggoyahkan Komposisi Di lini tengah Dan donker Pastinya sedikit Resah Dengan hadir Ya Kamavinga Sehingga Mau Tidak mau Management Wolf Harus Masukkan Dan donker Ke dalam Transfer list Ya Oke Seperti itu Jadi ya itu Kembali lagi Tadi Aku tuh Lebih Suka Real Madrid Tapi untuk Cara melatihnya Aku suka dengan Filosofia Barcelona Yang Mengembangkan Pemain muda Apalagi Kayak dulu ya Waktu Jaman-jaman Tahun 2010-an Itu ya Itu Barisla memang Keren banget sih Cara mengembangkan Pemain mudanya Keren banget Bahkan Barisla berani kan Membuang Pemain-main sekelas Siapa itu Ronaldinho Deko Tiari Ongri Bahkan Dan memasang Pemain-main sekelas Pedro Terus Quenka Terus Siapa lagi Banyak banget Ada Nama-nama Dipromosikan Semua Karena ada Sergio Busquets Mempromosikan Sergio Busquets Untuk Membuang Nama-nama Seperti Yaya Turi Seido Keita Itu Keren banget sih Menurut gue Keputusan yang keren Dan hasilnya Sangat luar biasa Ya Aku berharap Real Madrid Seperti itu Tapi enggak Soalnya Menurut gue Real Madrid sendiri Itu juga Banyak Menyanyiakan pemain Setelah dia tuh Oke mulai banyak tawaran Teman-teman Mulai banyak tawaran Koditar oleh Spurs Rudy juga Oh Rudy Perpanjangan kontrak Kalau enggak salah ya Hoover Perpanjangan kontrak Tringkau Perpanjangan kontrak Huo Pedro Juga Perpanjangan kontrak Saliba juga Versaren Juga Perpanjangan kontrak Dan VT-nya sudah resmi VT-nya dari Siabani Resmi meninggalkan klub Dan Ya sudah Kama Vinga Oke Eh eh Sebentar-bentar Mau lihat lagi Itu-itu Apa namanya Team of the month Pedro Neto Otasoi dan Elliot Ward Oke dan yang Apa ini Oh bukan ini Ini apa sih Oh bukan Sorry-sorry Makanya aku Agak aneh Ini yang akan Kontraknya akan Habis kalau enggak salah sih Dan Team of the month-nya Ada Matraore Yang naik Fabio Silva Naik satu Sudah Oke 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 Oh iya aku tuh Kemarin Kasih tutorial Tentang setting Aku Oh yaudah ya Ketransfer ya Sekarang ketransfer dulu aja Eh paynya with salary dulu aja Ya Soalnya sekarang yang lebih urgent Transfer budget Jadi Selarynya udah banyak banget Jadi aku Harus Ketransfer budget semua Coba Kita sekarang Coba lihat dulu Tawaran-tawaran yang masuk Kodi Tapi kayaknya enggak sih Karena menurutku Gini ya kembali lagi Mungkin kalian pikir Gak apa-apa bang Lepas aja sih Kodi Karena emang Udah Lumayan tua juga Tapi menurutku Ya udahlah Karena dia Islay itu Salah satu pemain yang Paling senior di tim Kapten juga Dia juga Ya bisa gila legendanya Wolves lah Jadi Aku tetap menghormati Kodi Aku akan mempertahankan Kodi Sampai akhir series Wolves Jadi dia akan tetap Bersama dengan kita Aku akan End negotiation Saliba Gak mungkin Jelas Ngimpi Siapa yang tawar sih Siapa yang tawar Kok aku Yang tawar siapa sih Bentar 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 Dapat tawaran dari mana Oh Sorry Sorry Salah Ini perpanjang aku Enter Makanya aku gak tau Yang tawar Eh kenapa ya Aku hari ini Saya keblank terus Oke Tapi yang tawar banyak nih Yang peminatnya banyak nih Ada Aston Villa Berlil Walsbrug Oke Kita terima Perpanjang aku terhadir Willy Saliba Oke Terus Terpanjang Contraver Saren Peminatnya juga Lumayan banyak Ada Southampton Werder Bremen Dan Burnemouth Terima dulu aja Terus Rudy Wih Ini juga banyak banget Yang minat Sama Rudy Terima dulu aja Terus Siapa lagi nih Trinkau Oh gak ada peminat Yaudah Terus Terus Coba kita lihat lagi Hover Oke Terima Dan Huo Pedro Itu jelas Harus Harus Diperpanjang Wih Yang minat juga banyak Frankfurt Oxford Watford Watford Dan Spartak Moskow Terus Aku mau coba Lihat dulu Untuk Pedro Neto Teman-teman Dan Versaren Apakah sudah ada Peminat belum Denongker Sorry Denongker juga belum Ines Ines Oh sudah mulai ada Nottingham Forest Nama klub Libertad Klub asal Klub Libertad Itu kalau gak salah Paraguay Kalau gak salah Klub Paraguay Oke sudah Dan Oh masih next Jadi ngomongin tadi Soal Ramadhan Jadi menurutku Tandang sayang Ramadhan Sebenarnya itu banyak Pemain yang Kalau dulu dikembangkan Itu jadi Contoh aja Ada nama-nama Seperti Marcos Alonso Itu Dulu dari Akademia Madrid Tapi itu Coba dulu dikembangkan Sekarang lumayan kan Jadikan Terus ada Borja Valero Itu nama-nama yang Sayang banget sih Terus Siapa namanya Ada Juan Mata Itu Terlalu disiasiakan Sampai sekarang Ada Alvaro Morata Marcos Yorinte Banyak banget Harusnya itu Nama-namanya Bisa dikembangkan Harusnya itu Tapi Sayangnya Madrid itu Kurang Filosofian itu Kurang Dan sekarang ini Regilon Itu yang aku Kayak menurutku Kesalahan fatal Dari Madrid Ada banyak Banyak banget Menurutku Regilon Akraf Hakimi Itu juga Kesalahan fatal Menurutku sih Dari Madrid Gak tau ya Aku ngerasa Ngapain Mempertahankan Siapa namanya Audre Zola Buang Hakimi Yang dipertahankan Ngapain Malah dijual Aduh Payah banget Hulunya decline Oke Gak apa-apa Kita akan tawar lagi Next dulu aja Udah ya Udah ya Next dulu Ini ada apa ya Scouting kah Ada Apa ya Tawaran apa ya Huo Pedro ditawar oleh Frankfurt Enggak lah Ngimpi aja Ngimpi Beli Huo Pedro Gak mungkin lah Dia Pemain salah satu main terbaik Kita di musim ini Si Oke Oh ini Hulk Ya Hulk Oke Oke Ini aku Kayak end negotiation dulu Untuk Shopus Live Terus Ya oke Oh langsung main ya Oke lah Udah ya Pembicaraan Soham Madrid Udah malah Melenceng dari topik Enggak Pertama topiknya itu sih Soalnya aku Kalau untuk dari sistemnya Emang mengagumi Barcelona sih Keren Sistem-sistem pemindahan pemain mudanya keren Cuma emang Akhir-akhirnya agak kurang Barcelona Jadi kayak Udah melenceng dari Apa Konsep Lamasia itu Sudah sangat-sangat melenceng Untuk Barcelona Jadi itu Salah satu yang disayangkan Padahal pemainnya yang berbakat Banyak banget harusnya Banyak banget harusnya Itu harusnya bisa dimanfaatkan Wih Kamafingga langsung Tapi nanti dulu Aku belum akan langsung Bentar Bentar Aku kan atur formasi dulu Huo Pedro Kembali akan berdua dengan Fabio Silva dulu Terus Aku akan mainkan Den donker dulu Henderson Cody akan aku ganti dengan Van Houston Terus Bawa Gun Bawa Eric Garcia Cody dulu gak apa-apa Terus Gyps White Terus disini Aku akan bawa Back sayap Aku bawa Aitori gak bisa Berarti hover Terus Terus Disini aku bawa Satu striker Aja kali Aku akan bawa Pedro Neto Sama Austin Samuel Jovich Jovich aja Jovich Dan disini Aku akan Mencadangkan Gyps White Aku kan Maksudnya aku kan Membawa Maka Maffing aja Disadangan Aku cadangan dulu aja Oke Sementara kayak gini aja Teman-teman Dan Sudah Sudah Langsung aja Kita menuju ke Villa Park Iya Ngomongin tadi Bahas lagi teman-teman Mengenai masalah Barcelona itu Jadi sayang Menurutku ya Karena mereka Terusnya banyak memiliki Main yang bagus sih Kayak semuanya Itu sih Ada Pedri Vati Terus ada Alex Coyado Terus ada Puits Banyak banget Terusnya itu Yang bisa dimanfaatkan Ada Alex Moriba juga Terus di belakang Sudah ada Itu siapa namanya Arauhu Terus ada Harusnya nama-nama Cukure ya Juan Miranda Terusnya bisa dimanfaatkan Tapi ya itu Nggak dimanfaatkan oleh mereka Jadi kayak Sayang sih harusnya Harusnya Karena Main-main yang itu tuh Berbakat semua sih Ada potensi gitu Dan Disiasiakan oleh mereka Jadi ya Entahlah Kita lihat Mereka katanya Mau ganti Apa namanya Ganti manajemen ya Ganti pelatih juga Safi ya Mungkin yang diharapkan Itu Safi sih Teringkau Teringkau Masih teringkau Umpan Juan Pedro Langsung Aduh Saya sekali Sebuah first time Dari Juan Pedro Tapi saya masih Masih melebar Juan Pedro Akhirnya kembali bermain Setelah Absen Satu dua pekan Kalau saya lupa ya Umpannya bagus Dari Teringkau Tadi Dan saya sekali Finishing dari Juan Pedro Masih melebar Ya udah Kita akhiri dulu Pembahasan mengenai Barcelona dan Real Madrid Kita fokus dulu ke Wolf Sudah out of topic Oke Oh pelanggeran Ya ya Mungkin ada Headingnya mungkin mengenai Wesley mungkin ya Ngapain itu tangannya Tangannya Tangan Tangan dikondisikan Oke Ros Barkley Ambil Free kick Barkley Humpan Kodak Konsa Nakamba Trisiki Nakamba Wesley Awas Awas Bayah Oke Bisa ditepis Disave tadi oleh Dean Henderson Dan menghasilkan Corner sekarang Untuk Villa Dalam shooting Dari Siapa? Wesley ya Oh bukan Nakamba Nakamba Shooting dari Nakamba Masih bisa Diblok oleh Henderson Henderson masih luar biasa Teman-teman Luar biasa Gak kalah Dengan Rui Patricio Indonesia masih Umur segini Sekarang Performa masih Banyak Masih sama Maksudnya tuh Dengan usia Seperti sekarang ini tuh Performanya udah Bisa menyamai Rui Patricio Bayangkan Saat dia sudah Lebih matang Nanti Sudah lebih senior Karena memang Untuk seorang keeper Itu Usia matangnya kan Agak-agak tua Agak-agak 30-an gitu ya Mulai-mulai matang lah 28-30 Jadi Untuk Siapa namanya Henderson Masih bisa jauh Wih Saya sekali masih bisa direbut tadi Masih bisa jauh berkembang tuh Henderson Oke Ruben Efes Lumpan pada Teringkau Gagal Dan Pelanggeran Oke Tadi ditabrak tadi Teringkau Dan beringatan Untuk Traore Awal Sudah lumayan Potensinya lumayan tinggi Kita sudah melakukan Pelanggeran Aston Villa juga melakukan Pelanggeran Wih Ada Sikutan tadi Kena sekitar leher Atau dadanya Teringkau Kan Umpan langsung aja Oke Ruben Efes kejauhan Kak ya Dan Semedo Aduh Aduh salah Masih bisa Masih bisa Oke Semedo Terlalu baik Gaya Semedo Oke Douglas Lewis Kembali belakang Kembali belakang Konsa 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 Umpan Ada Van Houston Di sana Oke Dan Masih bisa diambil Bagus Niles Sayang bola keluar Traore Sekarang ambil Throwing Gilbert Kembali ke Traore Traore Masih Traore Cukup kencang Traore Bisa di blok tadi Oke Dendongker sekarang Dendongker berikan bola Kepada Adama Traore Kembalikan ke Dendongker Oke Fabio Silva Masih Fabio Silva Adama Oke Aduh Mau Pedro Sayang sekali Terlambat responnya Keter ECG Kembali oleh Wesley Kembali oleh Traore Di sisi kanan Traore Bagus Ringkau Berhasil berbuat bola Kembali oleh Niles Dendongker Dibayangi cukup ketat Kembali oleh Teringkau Kembali oleh Teringkau Aduh Salah Salah Oke Traore Masih Traore Masih Traore Cukup kuat teman-teman Oke Masih Traore Wesley Oke Wesley dikepung oleh Beberapa pemain Barkley Oke Bagus Fabio Silva Turun ke belakang Untuk membantu pertahanan Dendongker Aduh Masih agak kurang akurat ya Masih-masih dari kita Di awal bawah pertama ini Oke Sampai menekat 29 Masih Belum ada pulang-pulang yang cukup berbahaya Target Menurut Traore Terima kasih telah menekat 3CG Kembali ke 3CG Gagal Van Husten Oke Tidak-tidak menyambut Wesley sekarang Dan Ya Umpan yang tidak terlalu jelas tadi Dari Wesley Aku akan Umpan Mereka saja Ke Van Husten Oke Van Husten Luluh Geden Dongker Semedo Semedo Masih Semedo Umpan pada Ruben Efes Masih-masih Dia teringkau Crossing Dari teringkau Tidak Aduh Sayang sekali Niles Luh Fabio Silva Sayang sekali Masih melebar Masih melebar tadi Dalet shooting Dari Niles tadi ya Keras tapi Masih bisa diheading Tadi oleh Minks Dan Siti kaki kiri dari Fabio Silva Masih melebar Tepis Oke Kalinic Kalinic umpan pendek Pada target Target umpan ke depan Pada Wesley Ada Van Husten Teringkau Ruben Efes Ruben Efes Masih Ruben Efes Masih Ruben Efes Bagus Ruben Efes Aduh Sayang sekali Ada mah Crossing Diri ada mah Ruben Efes Dendongker Oke Niles Teringkau Ruben Efes Ya ampun Masih melebar lagi-lagi Teman-teman Dari teringkau Niles Kembalikan ke Teringkau Dan mempunyai daru Ruben Efes Atau sentuhan Shooting kaki kiri Lagi-lagi masih Off target Teman-teman Di bawah pertama ini Kita masih Banyak yang off target Teman-teman Shooting-shooting kita Dan heading-heading kita Oke Tersisa 5 menit lagi Di bawah pertama ini Oke Ada mah Ada mah Masih ada mah Ada mah Eh Sayang sekali Bagus maksudnya Bagus maksudnya tadi Tersisa-sisa Bagus antara Gua Pedro Dengan Ada Betraore Oke target Mumpan pada 3CG Bagus Van Houston Ya Bersih-bersih Tegelnya Tersisa Ya Beberapa detik lagi Satu menit di jury time 3CG E Oke Kembali ke 3CG Crossing Buang salibah Cover Cover Buckley Shooting Ya Shooting dari Ross Buckley Tadi menutup Bapak pertama Dengan skor Sementara masih Kosong-kosong Sebetulnya kita tampil Lebih bagus daripada Aston Villa Walaupun Aston Villa Juga Beberapa kali Melakukan serangan Suga ke gawang kita Tapi kita Lebih bagus dengan 5x shot 2 on target Tapi sayang sekali Masih banyak on target Dan Aston Villa Umbul tipis Untuk pengosan bola Jadi Apapun masih bisa terjadi Di babak kedua nanti Hasil peran ini Masih belum bisa diketahui Oke Bobo Pedro Umpan Pada Saliba Maju-maju-maju Oke Umpan pada Fabio Silva Genagamba Umpan pada Douglas Lewis Douglas Lewis Konsa Umpan pada Gilbert Umpan depan Ada Saliba Oke Dengan donker Maju-maju Oke Adama Umpan Kembali ke Adama Umpan Dan Hoa Pedro Itu dia Bagus sekali Bagus sekali Tadi Umpan mendatar Crossing mendatar Dari Adama Traore Langsung Diteruskan dengan Sempurna oleh Hua Pedro Bali Menambah Pudi-pudi Goolnya Hua Pedro Di musim ini Umpannya bagus Dari Adama Traore Dan Hua Pedro juga Berhasil Melepaskan diri Dari kawalan Siapa Konsa Konsa Atau Minx Kita lihat Dari Adama Traore Kerjasama dengan Fabio Silva Menusul dari sisi kanan Dan berikan Crossing mendatar Dan Dengan tenang Hua Pedro Berhasil Menyontek bola Dengan Tidak terlalu Keras juga Kita lihat Ini dia Hua Pedro Oke Ini dia Hua Pedro Sangat subur Musim ini Sangat-sangat subur Oke 0-1 Akhirnya Wolf berhasil Memecah kebutuhan Di awal babak kedua Oke Buang salibah Amankan dulu Oke Semedo Kembali ke Dendongker Ruben Fs Teringkau 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 Terasa dari Teringkau Dan kembali ke Adama Traore Crossing lagi Dari Adama Fabio Silva Kali ini Lagi-lagi Off-Target Ada Metraore Yang juga Luar biasa Betul-betul Sangat Explosif Di sisi sayap Betul-betul Kontribusinya Luar biasa Baik Shooting Maupun Crossing Aduh Jauh Kali ini Lumayan Jauh Dari Fabio Silva Dan Ya Kita sudah Melepaskan 8 kali Shooting Sepanjang Perandingan Ini Dan Empat Baru Empat Yang On-Target Baru Empat Lumayan Banyak Off-Target Memang Target Sekarang Target 3CG Crossing Buang Saliba Oke Sisi Saliba Cukup berhasil Mematikan Wesley Dendongker Masih Dendongker Masih Dendongker Masih Dendongker Fabio Fabio Aduh Gagal Fabio Sayang Sekali Barkley Ompan Pada Gilbert Ompan Depan Oke Salah Passing Salah Hiding Tadi Dari Wesley Oke Kembali Keteringkau Oke Teringkau Oke Bagus Masih Teringkau Ruben Fs Ruben Fs Lagi Lagi Masih Melebar Lumayan Banyak Shooting Kita Off Target Dibatang Kali Ini Bagus Sali Teringkau Tadi Dan Berikan Bula Pada Siapa Namanya Ruben Fs Ruben Fs Fabio Silva Tidak Buruk Permainannya Cuma Aku Coba Ganti Variasi Jadi Tidak Buruk Karena Peluang Banyak Kurang Beruntung Di Pertandingan Kali Ini Dan Alasan Karena Kalau Pasang Fabio Silva Dibanding Jovic Intinya Karena Secara Overall Jovic Lebih Bagus Tapi Menurutku Duet Pencil Ini Sudah Cukup Nyetel Jadi Aku Lebih Suka Duet Pencil Ini Oke Dan Aduh Gagal Sayang Sekali Oke Umpan Hati-hati Saliba 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 Diburang Diburang Gitu Asa oleh Saliba Dan Teru Sekarang Tapi Tidak Apa Tidak Cukup Berbahagia Oke Bagus Benefes Gagal Gagal Amankan Semua Oke Yuk 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 Ruben Efes Oke Ruben Efes Ruben Efes Ah Kumpanya Kurang Cermat Tadi Dan kembali Ke Ruben Efes Jovic Lagi Lagi Off target Lagi Kita lihat Nanti Di akhir Berapa Shooting Kita Dan On target Tadi Sementara Hanya Empat Lagi Lagi Off target Bagus Dari Jovic Berhasil Melepaskan Dari Kawalan Konsa Masih Gagal Gak Terlalu Beruntung Kita Di Pertandingan Kali Ini Ntar Cek Kondisi Pemain Dulu Lagi Teringkau Bantikan Dulu Dengan Pedro Nito Atau Versaren Aku Coba Dulu Versaren Untuk Mematangkan Versaren Bermain Di Sayap Teringkau Bagus Mainnya Gak Buruk Dan Kembali Lagi Aku Coba Alternatif Lain Jadi Untuk Alternatif Serangan Oke Douglas Lewis Gilbert Kempan Traore Oh Mereka Mengganti Wesley Dengan Watkins Oli Watkins Bagus 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 Dan Donker Sekarang Sovich Masih Sovich Terlalu Lama Sovich Target Conza Kembali Ke Target Kempan Kedepan Pada Watkins Oke, ikut awas, hati-hati Oke, salibah Gak bisa, gak bisa Oke, umpan pada First Saren Ruben FS, oke ayo Maju, maju Ruben FS Ruben FS, ah Masih bisa di save Kali ini on target, tapi masih bisa di save Maju dong, maju dong Crossing dan corner, corner Aku kan ganti saat pemain lagi teman-teman Sudah menit ke-79 Dan terawar ya Dikanyakan oleh Joelson Fernandez Debut Kamavingya Mungkin nanti dulu ya Belum sekarang Atau coba ya Tapi aku takutnya, maksudnya gini Nanti dulu aja deh Saya betulnya sayang ya, dia akan lagi naik Tapi itu, waktunya cuma Sedikit gitu, ini sudah menit ke-79 Daripada debutnya kurang mengesankan Jadi mending nanti aja sekalian Mungkin atau sekalian dari menit awal sekalian Jadi ini Untuk awal itu biar dia Paling enggak bisa menyaksikan dulu lah Para rekan-rekannya itu Bermain Jadi dia mulai memantau dulu Strateginya seperti apa Seperti itu dulu aja, oke Ruben FS Umpan, ayo salibah Dan gagal Dan dibuang bolanya Hati-hati Hati-hati Ada Watkins Oke, bagus sekali Over Dan throwin sekarang Yuk, umpan pada First Siren Oke, over Ruben FS Change side Pada Adamatraore Yuk, maju-maju Dan doker Oke Terlalu Kurang-kurang enak sih Posisi yang tadi Soalnya Jadi aku terpaksa harus Mengumpan Ada, mah Ah, kasih gagal Kembali ke belakang Pada Gilbert Umpan ke depan Ayo, dan doker Hati-hati Tresegi Tresegi Nakamba Crossing Tangkap Oke, bagus Langsung aja Umpan ke kiri Pada First Siren Ruben FS Gagal Ayo, Ruben FS Masih bisa Ketengah Pada Den Dongker Den Dongker Berikan umpan Jauh Pada Adama Over Kembali ke Adama Traore Crossing Tiri Adama First Siren Oke Douglas Lewis Kembali ke belakang Pada Gilbert Satu menit tersisa Douglas Lewis Umpan Kesalahan Terlalu lama Terlalu lama Ya, selesai Dan kita menang Titis 0-1 Atas Aston Villa Dan gak beruntung Memang banyak Banyak yang gak beruntung Walaupun permainan kita Sudah lumayan bagus Tapi Yaitu Banyak off target Terlalu banyak off target Ya, bagus Kita meneruskan kembali Konsistensi Kita lihat dulu Sebentar Untuk statistik Di pertandingan kali ini Kita lihat 11 kali shot Ada 6 yang off target Wow, luar biasa Shoting-nya banyak memang Oke Bagus Kita suka Di bawah kedua Lebih bisa menghasilkan pertandingan Kita meningkat Performanya Dibandingkan di bawah pertama Dan Huo Pedro Jadi man of the match Oke, kita lihat teman-teman Hasil pertandingan yang lain MU Secara maksudkan Kalah dari Bournemouth 3-1 Dan City Membantai Leeds 4-0 Dan Chelsea Mulai lagi nih Chelsea mulai ke Mulai goyah Setelah beberapa kali kalah Mereka kembali kalah Kali ini Atas Spurs 2-0 Kemudian Liverpool Dibandingkan oleh West Ham Dan Arsenal menang 3-1 Atas WBA Oke Kita lihat Di kelas sementara Kita semakin Menjauh Sekarang berjarak 9 poin Dari Liverpool Spurs Chelsea Dan Everton Dan kita masih tetap Menguntit City Dengan selisih 2 poin Dan setelah ini Kita lihat Abisnya aku mau Tawar Hulk lagi dulu Oke semoga ada Tawaran ya Untuk Ines Siapa namanya Pedro Neto Kita lihat Ines Akhirnya Tawar oleh Nottingham Forest Oke Jadi Sebelum itu Aku kan Tawar dulu Untuk Hulk Tawar lagi Tadi Aduh Lupa ya Aku masukkan Shortlist dulu ya Sudah Masukin Shortlist dulu aja Ya Eh Yaudah Tawar sekalian Disitu Ngapain Lihat Shortlist lagi Oke Hulk 2 tahun Tadi berapa ya 5 3 ya 5 8 Ayolah Gaji Gini lah 2,8 Yuk Aku kasih bonus deh Gold bonus deh Gold bonus Gold bonus Ya Oke oke Yuk Mau dong Hulk Lumayan loh Dari main di Liga Cina Liga Inggris loh Sebentar Kita lihat dulu Untuk Nihil Ines Setelah Apakah bisa kita nego 6 juta Dengan harga pasarannya 10 juta ya Coba dimentokin Ke release fee nya Bisa gak Tapi yang menawar Forest ya Bisa coba ya Mungkin mau Semoga mau Ke release fee nya Oke Kita Lanjut dulu Ini partnya penting teman-teman FA Cup Menghadapi Fulham Dan disini Aku akan memasang Gun Oke Eric Garcia akan main Berdua dengan Saliba Terus First Siren Akan aku mainkan di kiri Kali ini Oke Terus Duet nya Kali ini Aku Anuasa Apa namanya Nah Coviz dengan Pua Pedro Gantian Terus bawa Rudy Terus bawa Van Houston Bawa Backside Aku bawa Aydnuri Dan Aydnuri Akan aku Mainkan aja Terus Niles Jips White Hudson Odoy Sini bawa Teringkau Sementara itu dulu Ya Ya Oke Hudson Odoy Yaudah lah Gak apa-apa Oke Sudah teman Dan Oke Mereka Kita lihat Mereka Ya seperti itulah Tapi Areola Gak main Main Rodak Dan mereka Memasang Mitrovic Di depannya Oke Mereka juga Lawan yang berat Jangan diremehkan Pastinya Oh ya Ini ngomong Anu ya Cup ya Gimana kalau kita Pasang beberapa Main Pelabes Agak lupa juga Ini cup ternyata Ya Sebentar 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 Oke Siapa yang bisa Diganti Ini Hover Karena aku Mainkan aja Hover Terus Dan Donker Karena dia sudah main Jadi aku akan Ganti aja Dengan Gips White Terus Nah disini Dan Donker Aku akan bawa Kamavinga lagi Aku akan bawa Kamavinga dulu Terus Yaudah Yang lain kayak gini aja Gak apa-apa sih Sementara gini aja Oke Sudah Ya Oke Dan langsung aja Kita Menuju ke Wembley Stadium Oke Ini dia teman Wembley Dan kita akan Menjalani Round 2 Menjadi Fulham Dengan Oh Oh ya betul Round 2 Menjadi Fulham Dan Fulham Kembali lagi Di sepanjang Seri ini Itu selalu Menjadi batu Sambilkan bagi Wolves Jadi kita harus Hati-hati Apalagi FA Cup Mereka pasti Akan habis-habisan Jadi Harus Hati-hati Aku Coba Akan Main Netral Jadi awal Kayak Gak akan Langsung Menyerang Dulu Coba Kita lihat Dulu Soalnya Biasanya Tim Seperti Mereka Akan Menyerang Langsung Oke Langsung Saya Tentang Dari Anderson Pada Aina Aina main Di Kiri Sekarang Biasanya Di kanan Oke Kesalahan Dari Aina Masih bisa Dikontrol Tapi Dallas Ini Sempat Cantik Kemarin Di Liga Oke Ada Matraore Ada Matraore Gagal Zambu Gagal Juga Tapi Pasing yang Salah Tadi Oke Jovic Gagal Gagal Pastinya Masih gagal Dan Tanpa Bola Fos Anderson Zambu Hector Sekarang Aina Dallas Kembali Ke belakang Pada Aina Hector Oke Masih Kutak-kutak Mereka Masih Membangun Serangan Aina Zambu Oke Masih Zambu Masih Zambu Kembali Ke Dallas Aina Crossing Dan Dituju Oleh Gun Salah Passing Terlalu Bermanen Salah-salah Kebiasaan Lama Kebiasaan Buruk Kebiasaan Buruk Oke Mereka Lebih Mengontrol Permainan Sejauh Aina Sekarang Ketengah Pada Loftusik Oke Masih Loftusik Cavalero Bahaya Bahaya Tadi Bahaya Tom Kearney Tadi Melakukan Shooting Lumayan Berdiri Bebas Di dalam Kotak Penalti Dalam Tidak Dari Loftusik Cavalero Berikan Pada Tom Kearney Dan Masih Bisa Disip Oleh Gun Corner Sekarang Tom Kearney Sendiri Akan Ambil Corner Pada Fosu Mensah Crossing Heading Dari Ruben Loftusik Masih Membentur Mistar Gawang Sangat berbahaya Tadi Lepas Loftusik Lepas Dari Kawalan Dan Beruntung Bagi kita Masih Membentur Mistar Gawang Oke Masih Kosong Kosong Volume Cukup Berkembang Menurutku Cukup Berkembang Untuk Volume Aku Lumpan Langsung Aja Kepada Sovic Lumayan Berkembang Jadi Yang Semula Volume Kan Hanya Klub Ya Klub Begitulah Klub Medioker Tapi Sekarang Lumayan Naik Ada Progres Untuk Volume Oke Zambu Love To Sick Lumayan Yang mereka Beli Cukup Bagus Ya Kita Tau Ada Nama-nama Seperti Love To Sick Terus Ada Fosu Mensah Terus Yaitu Mereka Mengembangkan Tom Kearney Terus Juga Siapa Nama Mitrovic Terus Juga Semakin Matang Oke Over Ada Masih Ada Maksudnya Pada Romo Pedro Tapi Gagal Pastinya Oke Eric Garcia Oke Bisa Diamankan Over Terlalu Rame Terlalu Rame Terlalu Pada Jip Swipe Eric Garcia Benefes Salibah Aitnori Empan Pada Pomo Pedro Jovic Is Gagal Rame Juga Dari Belakang Zambu Sekarang Kearney Love To Sick Kembali Belakang Ada Anderson Anderson Empan Pada Hector Zambu Hampir Dicuri Dan Kesalahan Jovic Dan Jovic Luar biasa Cantik Dari Lukas Jovic Goalnya Sangat Cantik Sangat Sangat Akurat Luar biasa Keputusan Yang tepat Dari Lukas Jovic Untuk Mencipt Bola Karena Rodak Keluar Dari Sarang Dan Sekaligus Dimiliki 27 Mengubah Skor Sementara 0-1 Wow Tidak Goal Cantik Dari Lukas Jovic Luar biasa Luar biasa Sangat Sangat Akurat Banget Kita Lihat Kesalahan Dari Mereka Diambil oleh Cips White Wop Durbikan Dan Jovic Satu sentuhan Langsung Cip Mantap Cip Wow Itu Selisih Sedikit Antara Bisa Ketepis Atau Mungkin Membentur Mister Keputusan Yang Sangat Luar Biasa Dari Lukas Jovic Luka Jovic Zoni Suka Dengan Ketiga Striker Kita Oke 0-1 Kerny Anderson Hector Empan Pada Fosumensa Cavalero Salah Pasing Dari Cavalero Jips White Jips White Empan Oke Bagus Adama Dan Maksudnya Bagus Tadi Siapa Siapa Sedikit Kemelut Erie Garcia Empan Ke kanan Pada Over Gagal Over Gagal Over Sambu Sedikit Kebingungan Tadi Over Habis Mungkin Lalu Dipasing Aja Ke Adama Tadi Aina Kumpan Pada Dallas Oke Bagus Adama Hover Jips White Kembali Adama Traore Kembali Adama Oke Hover Sekarang Ketengah Pada Saliba Oke Jips White Kembali Ke kanan Pada Adama Traore Kembali Ke Jips White Traore Rame Traore Oke Mitrovic Zambu Kembali Ke Mitrovic Kearney Tom Kearney Kumpan Pada Mitrovic Kosong Dallas Hati-hati Hmm Bayar Ke Mitrovic Mitrovic Dibiarkan Sendirian Serangan Bali Yang bagus Dari mereka Cukup Mematikan Kumpan Dari Dallas Dan Mitrovic Lepas Sendirian Bahaya Sangat berbahaya Tidak boleh Terulang Lagi Terlalu Rame Kumpan Ke kanan Aja Oke Eric Garcia Over Sekarang Tengah Pada Jips White Jips White Masih Jips White Masih Jips White Oke Ada Matraore Loh Kenapa Mundur Udah Betul Maju Oke Itu Garcia Lumayan Kalau bisa Maju Itu Lumayan Kosong Tadi Ke Zambu Sekarang Aina Kembali Belak Pada Hector Anderson Oke Fosu Mensah Sekarang Ivan Cavallero Kembali Ke Fosu Mensah Ya Selesai Bawa pertama Teman-teman Dan Skor Sementara Adalah 0-1 Untuk Kemulian Wolfs Dulu Dicita oleh Lukas Jovic Dengan Cantik Tadi Demil Ke 27 Oke Sejauh Ini Lumayan Walaupun Kayak Menurut Fulham Lebih Bagus Ya Terlalu Sekali Fulham Lebih Bagus Karena Mereka Lumayan Jauh Mau Siap Tandingan Mereka Peluang Cukup Banyak 4x Shot Tapi Kita Lumayan Efektif Dengan 2x Shot 2 on Target 1 Gol Jadi Walaupun Kita Tidak Banyak Menyerang Kita Lebih Banyak Melakukan Main Sabar Kita Menunggu Melakukan Serangan Balik Ya Semoga Bisa Tetap Efektif Di babak Kedua Oke Kita kick off Bawa Pedro Maju 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 Oke gagal Kalindan Oh ya Ditangkap Oleh Rodak Oke Rodak Umpan Ada Zips Bagus Ah Tapi saya Sekali Gak bisa Diterima oleh Sofit Sambil Sekarang Dallas Masih Dallas Masih Dallas Rumpan Padahal Love To Seek Disini Love To Seek Betul Jadi Jenderal Apakah Tengah Mereka Padahal Di Chelsea Eh Buang Buang I Glory Wih Bahaya Tadi Lepas Aku Kira Bisa Dieding Salibat Ternyata Lepas Bolanya Metro Fix Aman Kan dulu Oke Versaren Sekarang Versaren Loh 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 Salah Salah Maksudku Ke Ruben Versaren Empatnya Gitu Oke Bagus Ruben Versaren Bisa Recover Bola Oke Aid Nuri Kembali Ke Versaren Oke Versaren Empat Lagi-lagi Kesalahan Versaren Oke Bagus Zips White Over Maju dong Maju dong Oke RG Garcia Ada Matraore Maju Over Maju Over Oke Over 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 Masih Over Versaren Oke Goal Kick Ya Ya Goal Kick Goal Kick Oke Pergera Memang dari Mereka Stelet Mitrovic Tarik Keluar Gerakan oleh Raid Oke Anderson Sekarang Love to Seek Kembali ke Anderson Fosumensah Oke Cavalero Fosumensah Empat Love to Seek Kerni Kembali ke Ivan Cavalero Masih Ivan Cavalero Masih Cavalero Masih Cavalero Zambu Kembali ke Love to Seek Sekarang Oke Zambu Kerni Kembali ke Zambu Masih Kutak Atik Bayak Bayak Raid Oke Bagus Oke Bagus Bagus Cari teman Cari teman Belakang dulu Belakang dulu Saliba Aitnori Masih Oke Bagus Ruben Fs Ruben Fs Ruben Fs Masih Masih Oke Wow Pedro Gagal Bisa ditingkat oleh Anderson Rodak Kumpan ke depan Eric Garcia Cavalero Sekarang Menit ke 68 Tersisa Sekitar 20 menit lagi Fosu Mensah Anderson Hampir Tadi Oke Fosu Mensah Lost to 6 Salahan Tadi Sovich Gak ada teman Gak ada teman Gak ada teman Gak ada teman Aina Hector Zambu Mereka Aina Dallas Oke Aina Zambu Umpan Amankan dulu Jips White Umpan pada Pupo Pedro Ke kanan pada Adam Traore Maju over Oke Ayo Lari over Lari over Crossy Dari over Dan Corner Sebentar aku Ganti pemain dulu Mungkin 2 dulu kali Kita lihat dulu Siapa yang capek lah Oke Yang capek Adalah Zips White Oke lah Aku pasang Kamal Vinga Zips White Bagus mainnya Di tali kali Bagus Kamal Vinga Diturunkan di Laga ini Debut Dan Teringkau Kan aku turunkan Menjadikan Adam Sementara itu 17 Oke Teringkau Kama Vinga Mendapatkan Debutnya Di FA Cup Ruben Fes Ayo Oke Kembali Corner Ayo Ruben Fes Ruben Fes Loh Gak ada yang nyambut Oke Bola untuk Fulham Aku kan berdahan teman-teman ya Mereka All Out Attack Aku kan berdahan Ivan Cavalero Oke Versaren Ruben Fes Oke Maju Versaren Versaren Bagus Aduh Terlalu dekat Terlalu dekat Dengan Rodak Tadi Passing ya Buang Eric Buang Eric Oke bagus Sovic Versaren 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 Terlalu Ketengah ya Tumpan Ayo Eric Ayo Eric Bagus Eric Versaren Gagal 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 Aduh Salah 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 Pasin Hati-hati Hati-hati Oke Cavalero Cavalero Salahan Ayo 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 Gagal Ladi Fosu Mensa Ampan Kedepan langsung Ayo Eric Buang lagi Eric Oke Bagus Versaren Jovic Lu Saya sekali Ada gangguan Tadi Oke Kerni Hati-hati Hati-hati Salah Salah Fokus 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 Oke bagus Ayo Tentang Cumpan langsung Ke Versaren Maju Maju Satu Menit Mestinya Kita bisa Oke Buang Pedro Buang Pedro Ah Gagal Ya Selesai Oke Kita lolos Temen Lolos Ke fase Berikutnya Ke Perempat Final Berarti Ya Dan Gol Dugal Dari Lukas Zofis Tadi Mengantarkan Wolf Luzuk Ke Perempat Final Oke Bagus Pertengkaran Antara Fosu Mensah Dengan Aina Ya Ini Loh Kenandakan Mafing Itu Aku Kenapa Tadi Tidak Memainkan Karena Itu Terpaksa Karena Tidak Punya Stock lagi Tapi Ya Dia Jadi Agak Kurang Debutnya Karena Memang Ya Mau gimil lagi Waktunya Mepet Jadi Belum Belum Mendapatkan Waktu yang Banyak Kita Lihat Arsenal Tersingkir Jadi City Lolos Kemudian Everton Lolos Chelsea Liverpool Lolos Arsenal Harus Tersingkir Leicester City MU Lolos Spurs Lolos Jadi Di Perempat Final Kita Menghadapi Manchester City Langsung Duel Final Musim Lalu Harus Terjadi Di Bapak Perempat Final Kita Berhadapan Manchester City Dengan Di Perempat Final Satunya Everton Akan Berhadapan Chelsea Liverpool Akan Berhadapan Laster City Dan MU Akan Spurs Oke Kita Lihat Sekentar Untuk Hulk Ayo Hulk Ayo Hulk Semoga Mau Oke Next episode Siapa nih Iya Ini dia Hulk Semoga Mau Hulk Semoga Ines Juga Mau Semoga Iya Kayaknya Mau Tapi Kayaknya Ada tambahan Tambahan Sih Ya Suma Ketambahan 133.000 Euro Dan Ines Ya Forest Juga Mau Membayar Release V-nya Untuk Nihil Ines Jadi Yaudah Resmi Resmi Sudah Jadi Nihil Ines Akan Dilepas Menuju Ke Nottingham Forest Ya Sayang Sekali Ya Terima Kasih Nihil Ines Sudah Memberikan Kontribusi Kepada Wolf Dan Ini dia Ya Memang Sebetulnya Sebetulnya Gini Sih Ini Sebetulnya Transfer Yang Gak Sepadan Sebetulnya Gak Sepadan Sebetulnya Kalau Aku Pribadi Aku Memilih Ines Tapi Karena Ini Istilahnya Itu Apa Ya Ini Kita Sudah Musim Terakhir Jadi Ines Juga Masih Belum Menunjukkan Konsistensi Juga Jadi Yaudah Kita Lepas Dan Kita Ganti Dengan Pemain Yang Paling Gak Itu Lebih Punya Pengalaman Oke Kita Terima Hulk Resmi Jadi Hulk Resmi Jadi Di bagian Dari Wolf Oke Dan Sudah Sudah Coba Next Dulu Sekali Dan Next Episode Kita Menghadapi Bornemouth Dan Everton Wih Sementara Kita Melawan City Oh Ya Aku Lupa Ya Di awal Kita Lumayan Padat Ya Lumayan Mengerikan Oke Apakah Ada Cutscene Dari Hulk Oh Gak Ada Scouting Ada dua Nama Lagi Untuk Scouting Oke Sudah Join Hulk Kita Lagi Scouting Siapa Ini Untuk Scouting Mawasa Bukan Brandon Williams Wih Brandon Williams 80 Wih Gila 80 Brandon Williams Overall Mantap Sini Oke Terus Untuk Ini Losek Losek Bagus Iya Betul Losek Keren Sini Losek Mantap Sini Oke Tapi Sementara Enggak Dulu Speed Keren Tapi Akselerasinya Kurang Kiki Power Bagus Terus Disini Hulk Sudah Resmi Bergabung Nanti Aku Coba Atur Nomor Punggung Hulk Dulu Hulk Itu Berapa Nomor Punggung Aku Lupa Berapa Ya Nomor Aneh Maksudnya Dalam Arti Nomor Aneh Itu Bukan Nomor Yang Umum Nomor Berapa Ya Hulk Lupa Lupa Hulk Sih Jangan 24 Harus Aku kasih Nomor Nomor Yang Aneh Berapa Mungkin Berapa Aku Lupa Sementara Mungkin Aku Kasih Nomor Berapa Ya Aku Kasih 55 Dulu Mungkin Keren Kalian 55 Hulk Sementara Mungkin Nggak Tahun Nanti Coba Kalian Bisa Comment Bawa Atau Mungkin Aku Coba Nanti Lihat Nomor 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 Waktu Di Porto Waktu Di Zenith Berapa Lupa Kalau Yang Di Shanghai SIPG Aku Lupa Tapi Kayaknya Antara Di Zenith Atau Di Porto Nomor Aneh Sementara Kasi 55 Dulu Aja Penampakannya Hulk Menggunakan Jersey Wolf Ini Dia Hulk Mungkinkah Wolf Dari Pelabuhan Terakhir Dari Hulk Kita Lihat Oke Sudah Resmi Hulk Bergabung Yaudah Teman-teman Segitu Dulu Aja Untuk Episode Kali Ini Next Episode Kita Merapi Burnham Maud Dan Everton Oke Jangan Paham Tekan Tombol Subscribe Like Comment Di Bawah Dan Share Ke Teman-teman Kalian Thank you For Watching And See you In The Next Video Bye Bye Bye